Apa sih yang dimaksud dengan usia ideal? Setiap anak mempunyai tingkat tumbuh kembang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tidak bisa ditentukan dengan pasti umur berapa. Seorang anak bisa dikatakan siap untuk diajak berkegiatan di alam bebas atau kegiatan camping. Sub indo by broth3rmax Seorang tua yang kemar melakukan kegiatan di alam bebas, salah satunya adalah kegiatan camping. Sekalipun itu camping di lokasi camping ground yang sekarang ini sangat marak. Dilakukan oleh para pasangan yang punya latar belakang dulunya, hobi berkegiatan di alam bebas seperti camping. Sekarang, mereka sepertinya punya kesempatan untuk menurunkan hobi itu kepada anak-anak mereka. Dan saat ini sangat marak para orang tua melakukan family camping, camper van, di lokasi-lokasi camping ground. Dari segi perlengkapan gear, otor mereka tentu sangat berbeda dengan marak naki gunung. Karena pada umumnya mereka melakukan kegiatan otor atau kegiatan camping berserta anggota keluarga, yaitu anak. Bahkan, sebagian mereka membawa anak yang masih kecil atau balita. Nah, saya yakin mereka tahu betul apa saja persiapan-persiapan atau prepare yang dibutuhkan. Yang diperlukan perlengkapan apa saja untuk buat mereka yang diikut sertakan dalam kegiatan otor, yaitu kegiatan camping. Buat anak yang masih balita atau kecil, tentunya ini perlu penanganan khusus, persiapan khusus, dan apa saja yang perlu dipersiapkan. Agar si anak tetap aman dan nyaman, yang akhirnya si anak bisa merasakan, menyenangkan, mengikuti kegiatan yang dilakukan orang tuanya, yaitu camping. Sobat alam, di video kali ini saya akan berikan beberapa tip, tip mengajak anak ikut kegiatan camping. Tentu di video materi ini lebih berhubungan ke anak-anak yang masih beriah, yang masih balita, atau masih kecil. Tip yang pertama yang harus sahabat alam perhatikan adalah usia ideal. Apa sih yang dimaksud dengan usia ideal? Perlu sahabat alam ketahui bahwa setiap anak mempunyai tingkat tumbuh kembang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tidak bisa ditentukan. Dengan pasti umur berapa, seorang anak bisa dikatakan siap untuk diajak kegiatan camping. Selain tumbuh kembang anak, faktor kesiapan orang tua dan komunikasi dengan anak sangat penting sebelum mengajak anak sebat alam untuk mengikuti kegiatan camping. Oleh karena itu, sebenarnya bukan umur yang dijadikan patokan. Rata-rata kemampuan dasar, anak mulai dikuasai, anak saat menjelang umur 2 tahun. Walaupun kemampuan hidup kembang anak hidup, pasti berbeda-beda. Dan saya sendiri percaya bahwa setiap anak memiliki kemampuan adaptasi yang sangat baik, dan rata-rata mereka belum memiliki rasa takut, seperti orang dewasa. Sehingga sebenarnya umur berapapun anak sebat alam, saya rasa mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan baru dengan baik. Semua kemampuan ini juga tidak eksak harus dikuasai. Terlebih dahulu, kita dapat menyesuaikan diri dengan kemampuan anak seperti membawa pokok bila anak sebat alam terbiasa toilet training atau membawa perlengkapan lebih untuk susu dan makanan anak. Tip yang kedua, pilihlah lokasi camping yang ramah terhadap anak. Ingat, sahabat alam, saya tidak menyarankan untuk membawa anak yang masih kecil atau balita melakukan camping di gunung atau melakukan kegiatan camping dengan cara mendaki gunung atau di lokasi gunung atau di puncak gunung. Di video ini, sebagai referensi, sahabat alam mengajak anak kalau atau untuk kegiatan campingnya di lokasi camping ground. Dan itu saja, di mana-mana yang namanya lokasi camping ground, ada pengelolanya yang setiap saat berada di lokasi. Sedangkan kegiatan camping di gunung, tentu baik suasananya pun sangat berbeda. Selain sahabat alam juga harus mempersiapkan fisik, juga mental. Tentunya di gunung juga hanya mengandalkan sahabat-sahabat alam atau para pendaki lain. Berbeda dengan di lokasi camping ground. Yang memang pengelolanya selalu ada di lokasi dan bila terjadi sesuatu pada anak, tentunya sangat mudah akses untuk mendapatkan bantuan. Sekali lagi saya tidak merekomendasikan sahabat alam melakukan kegiatan camping di lokasi gunung atau dengan cara terlebih dahulu mendaki gunung. Selain itu, alasan lain kenapa saya tidak merekomendasikan sahabat alam membawa anak kecil mendaki gunung atau camping di gunung. Soalnya, suhu di gunung memang cukup ekstrim. Bahkan tergadang sangat ekstrim. Mungkin si ibu atau bapaknya bisa bertahan camping di puncak gunung atau di shelter. Namun, ingatlah kalau si ibu membawa bayi kecil, sebaiknya pilih lokasi camping dengan kondisi udara yang tidak terlalu dingin. Ya, sudah pasti seperti yang saya rekomendasikan bagi orang tua, ajaklah anak. Bila memang mau mengajak anak, lakukan kegiatan camping di lokasi camping ground, di kaki gunung atau di dalam hutan. Karena tidak semua hutan berada di gunung, saya yakin sahabat mengerti alternatif tempat untuk camping bersama bayi yang paling pas adalah di lokasi camping ground. Seperti yang saya katakan tadi, pada umumnya di lokasi camping ground tersedia berbagai fasilitas umum seperti MCK, musola, dan listrik. Beberapa camping ground yang ada sekitar kita antara lain seperti di daerah Cipodas dan Situkunung, Kaki Gunung Bedi Pangerangu, Jawa Barat. Apalagi buat sahabat alami yang berdomisi di Jakarta. Sekitaran Bogor Saat ini sangat mendominasi destinasi wisata camping ground. Sahabat alam tinggal pilih. Lokasi camping ground mana yang ideal untuk sahabat alam. Dari referensi, rekomendasi, tentu sahabat alam bisa memilih. Camping ground sekitar Bogor, Bandung, Sukabumi, Begitu juga daerah Jawa Timur, Jawa Tengah. Saat ini sangat banyak para pengusaha membuka destinasi wisata camping ground. Sekali lagi saya ingatkan, saya tidak merekomendasikan di video materi ini, sahabat alam untuk mengajak anak camping dengan cara melakukan pendakian gunung atau di puncak gunung. Di video ini, saya merekomendasikan sahabat alam atau sebagai orang tua untuk menjadikan anak apalagi anak yang masih bayi, lakukan kegiatan camping di lokasi camping ground. Hingga sahabat alam sendiri memilih mana lokasi camping ground yang merekomendasikan buat sahabat alam mengajak bayi sahabat alam. Tip berikutnya, yang ketiga ini sangat penting. Buatlah daftar kebutuhan bayi agar tidak kelebihan barang. Memang kendaraan sangat menentukan banyaknya barang yang bisa kita bawa. Kalau naik mobil, kita memang bisa memasukkan semua benda ke dalam bagasi. Tapi jangan lupa, kita akan camping dan tidur di tenda, bukan di pilar atau homestay. Jadi, bawa barang dengan se-efecti mungkin. Misalnya, daripada membawa banyak mainan bayi, sahabat alam seharusnya lebih memilih untuk membawa termometer dan obat darurat untuk bayi sahabat alam. Seperti tempera misalnya, itu lebih penting. Kedimang sahabat alam membawa banyak mainan untuk bayi sahabat alam. Jadi, tip ketiga ini, coba sahabat alam biasakan juga membuat checklist barang. Apalagi bila kegiran camping, sahabat alam mengajak si bayi terus berkelanjutan. Biasakan membuat checklist keperluan bayi sahabat alam. Remas kebutuhan semua kegiatan camping sahabat alam. Lakukan prepare yang baik, yang matang, yang aman, nyaman untuk si bayi. Tip yang keempat ini, pastikan sahabat alam selalu hangat. Meskipun tidak se-extrem di puncak gunung, kawasan camping ground yang biasanya ada di kaki gunung. Pasti biasanya cukup dingin juga menjelang sore dan malam hari. Apalagi menjelang subuh. Pastikan bayi sahabat alam sudah memakai baju panjang, jaket, kupluk, dan pakaian hangat lainnya. Jangan lupa juga menyiapkan alas tidur yang hangat. Kalau biasanya kita hanya mengandalkan sleeping bag, kali ini karena sahabat alam membawa bayi, bisa menambahkan beberapa lapis selimut bayi. Jadi tip yang keempat ini, sahabat alam bisa berpikir apa yang harus dipersiapkan agar bayi sahabat alam pada saat di lokasi camping selalu hangat. Jika di tip keempat tadi, sahabat alam berusaha bagaimana agar bayi sahabat alam selalu hangat? Tip yang kelima ini pastikan anak atau bayi sahabat alam selalu kenyang. Sahabat alam bingung menyiapkan makanan saat jalan-jalan biasanya ada tiga jenis makanan yang bisa sahabat alam kendalkan. Salah satunya biskuit, jus, dan makanan bayi, dan makanan berat yang harus dimasak. Saat di perjalanan, sahabat alam biasakan memberikan biskuit atau membeli jus buah murni. Saat sudah di lokasi camping ground, sahabat alam bisa memasak. Disinilah kelebihan camping. Di lokasi camping ground yang dilengkapi listrik, setidaknya di posat pump pasti tersedia. Namun, seperti yang saya katakan tadi, destinasi camping ground khususnya seperti Bogor, Sukabumi, sangat recommended buat para sawat alam orang tua yang mau melakukan camping di lokasi camping ground dan hampir semua perengkapan fasilitas di sana sudah recommended bahkan sampai ke colokan listrik sampai ke masalah colokan saklaristik sudah berada di dekat lokasi tenda sahabat alam. Saya lihat di kawasan Bogor sendiri mereka sangat berlomba-lomba memberikan fasilitas pelayanan untuk para sahabat alam yang mau melakukan camping apalagi kebutuhan untuk anak kecil ingat pastikan anak selalu kenyang setelah susu bayi makanan instan untuk bayi siapkan karena jangankan bayi orang dewasa saja kalau kekurangan makanan atau kurang kenyang bisa terkena di dalam masuk angin dan sahabat alam ada orang dewasa tahu betul bahwa sahabat alam masuk angin tapi bagaimana dengan bayi maka dari itu katokannya adalah pastikan anak sahabat alam selalu penyang agar bayi sahabat alam tidak remel tip yang ke enam ini pastikan juga anak atau bayi sahabat alam cukup tidur pastikan anak atau bayi sahabat alam tidur dengan cukup baik saat di perjalanan ataupun tidur di tenda sahabat alam harus memastikan anak atau bayi sahabat alam tidur sesuai jadwalnya dan tentunya sahabat alam juga harus yakin bahwa bayi atau anak sahabat alam tidur dengan pulas bagaimana caranya memastikan bahwa bayi tidak kedinginan saat tidur di tenda dia akan tidur dengan nyaman tidak gelisah dan menurut saya selain pakaian hangat dan serimut satu cara yang paling ampuh membuat bayi tidur dengan nyaman adalah dengan mendekatnya ingat tip yang keenam ini pastikan anak sahabat alam tidur cukup dan tentunya dengan pelayanan dari sahabat alam sebagai orang tua bagaimana bayi sahabat alam tidur cukup nyenyak pulas ini tip ketujuh terakhir biarkan anak bermain sesukanya melakukan kegiatan camping di alam terbuka menjadi halaman bermain bayi jadi biarkan ia mengeksplorasi apapun yang ada di sekitarnya tentunya dengan tetap dalam pengawasan sahabat alam sebagai orang tuanya biarkan bayi merangkap di tanah memegang daun-daun yang berjatuhan dan menyentuh air hujan yang menyeter dari atap tenda karena itu semua akan menjadi pengalaman bayi dengan sahabat alam membiarkan namun tetap dalam pengawasan kegiatan bayi ini juga akan mengasah indera bayi sampai anda bermain biarkan mereka bebas biarkan seolah-olah mereka sibuk sendiri dengan lingkungan sekitar yang tentunya tidak terlalu jauh dari tenda dan selalu dalam pengawasan sahabat alam tanamkan prinsip terserogan tidak kotor ya tidak belajar dan prinsipnya setelah selesai berkotor-kotoran diseka atau dilap badan bayi sahabat alam dan gantilah bajunya bersihkan kedua tangannya dan pastikan ia tidak memasuk rangannya yang kotor ke dalam mulutnya sahabat alam buat sahabat alam sebagai pasangan suami istri yang kebetulan sama-sama punya basic hobi berkegiatan di alam bebas baik itu mendaki gunung atau camping memang sebaiknya jika sahabat alam masih bayi saya tidak merekomendasikan sekali lagi saya tidak merekomendasikan sahabat alam membawa bayi mendaki gunung atau camping di puncak gunung sebagai pembelajaran sebagai awal sahabat alam menurunkan hobi sahabat alam kepada anak ajaklah dan bawalah camping di lokasi camping run sekali lagi saya yakin sahabat alam tahu kriteria dan perbedaan camping di puncak gunung dengan lokasi camping run jika memang betul-betul sahabat alam ingin mengajak bayi berkegiatan di alam bebas yaitu camping sahabat alam dari ketujuh tip yang barusan saya sampaikan tadi mudah-mudahan ingin jadi referensi buat sahabat alam yang baru memulai atau yang sudah terbiasa mengajak bayi berkegiatan di alam bebas yaitu camping berkegiatan di alam bebas seperti camping itu sangat baik untuk tumbuh kembang anak sahabat alam sebagian wawasan itu semua sudah ada di materi video di channel ini sekali lagi tujuh tip yang barusan saya uraikan tadi semoga menjadi referensi dan perhatian sahabat alam yang akan membuat kegiatan camping dan mengajak si bayi oke sahabat alam buat sahabat alam yang baru bergabung di channel saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like share kepada sahabat alaminya agar bermanfaat dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di cape channel saya FD Agusman bersama cape channel salam kali get a drama as a toy for christmas it was one of the greatest innovators if they know to and write it is a movie ating lapang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati